Jepang terkenal memiliki aneka makanan tradisional yang unik. Belakangan ini, ramai diperbincangkan salah satu jenis makanan tradisional asal Jepang, yaitu Nato. Makanan apakah itu? Yuk kita simak video berikut ini. Apa itu Nato? Nato adalah makanan tradisional Jepang yang terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi. Nato mempunyai ciri khas bau yang menyengat, rasanya yang unik, dan tekstur yang lengket. Kandungan nutrisinya tinggi, dan Nato juga dikenal sebagai salah satu superfood. Ternyata proses pembuatan Nato mirip dengan tempelo, kedelai yang telah dimasak, lalu dicampur dengan Nato starter atau bubuk Nato yang mengandung bakteri Bacillus subtilis. Nato sendiri difermentasikan oleh Bacillus subtilis atau bakteri Nato yang memecah protein-protein, yang kemudian Nato tersebut dibungkus dan disimpan dalam wadah sterofoam. Kapan Nato pertama kali dikonsumsi? Dikutip dari laman Live Japan, Nato pertama kali muncul di kota Mito, prefektur Ibarati pada tahun 1083. Saat itu, komandan perang Minamoto Noyoshi dan pasukannya sedang menyiapkan bekal makanan untuk di perjalanan. Mereka merebus kedelai dan membungkusnya dengan jerami padi agar mudah dibawa. Saat ingin disantap, ternyata kedelai rebus mereka berubah menjadi lengket dan ada serabut benang. Pasukan prajurit itu pun mencoba kedelai rebus yang telah terfermentasi tersebut. Dan ternyata mereka menyukainya. Minamoto Noyoshi pun ikut mencicipi makanan itu dan langsung berseru Nato yang berasal dari frase kacang kedelai. Sejak itulah, hingga saat ini Nato sering dikonsumsi oleh masyarakat Jepang. Bahkan sekarang sudah banyak supermarket yang menjual Nato kemasan termasuk di Indonesia. Bagaimana cara makan Nato? 1. Buka bagian tutup kemasan Keluarkan kecap asin, mustard, dan film plastik Beberapa butir kacang kedelai Nato akan menempel di film plastik. Untuk menghindarinya, keluarkan kecap asin, mustard, dan pegang bagian ujung film plastik. Tutup kembali bagian atas kemasan, dan tarik film plastik dalam keadaan bagian atas kemasan tertutup. 2. Keluarkan kecap asin, dan mustard, kemudian aduk dengan arah berputar dengan sumpit atau garpu. Nato akan tercampur dan akan menjadi sedikit berbusa, dan menggumpal. Berdasarkan pengakuan orang Jepang, semakin lama Nato diaduk, rasanya akan semakin enak. Bagaimana? Apakah kamu berani buktikan bahwa Nato itu enak? Apa rasa dan aroma Nato? Nato memiliki rasa seperti makanan fermentasi lainnya, namun rasanya lebih ringan. Nato juga memiliki rasa sedikit pahit. Tetapi, bukan rasanya yang membuat sebagian orang tidak bisa makan Nato. Melainkan, aroma dari makanan ini yang cukup tajam, mirip bau kaos kaki yang sudah lama tidak dicuci, atau bau keju monster atau blue. Jika tidak tahan dengan aroma keju monster atau blue, maka makanan Jepang yang satu ini tidak akan cocok untuk kamu. Tekstur Nato yang lengket juga bisa membuat sebagian orang mual saat hendak memakannya. Nato memiliki tekstur lengket dan sedikit berlendir. Apa kandungan dari Nato? Dilansir dari LiveJapan, proses fermentasi Nato menghasilkan enzim yang disebut Nato Kinase. Enzim ini diketahui memiliki banyak hasil bagi kesehatan tubuh. Mulai dari membantu memperlancar sistem peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, hingga memperkecil risiko terkena serangan jantung atau seruk. Dan bagaimana kandungan nutrisi dan gizi Nato? Satu pack Nato seberat 45 gram memiliki 45 gram protein, 100 gram vitamin B2, 80 gram vitamin B6, vitamin E, potasium, magnesium, yang setara dengan 3 karang tiram, dan zat besi. Selain itu, Nato juga memiliki 0 lemak jenuh loh, sehingga Nato juga baik dikonsumsi bagi yang sedang menjalankan program diet atau sedang beralih ke pola makan yang sehat. Nah, apakah sekarang kamu berani mencoba untuk makan Nato? Dijamin deh, kamu akan mendapatkan pengalaman kuliner yang baru. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.